Halo Organizer, video gue kali ini gue akan bahas deretan artis-artis ternama yang menjalankan bisnis event organizer. Balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan bahas segala yang berkaitan dengan event organizer dan segala warna-warninya karena event organizer itu seru. Kita awali pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan, kenapa banyak artis yang menjalankan bisnis? Kita menyadari kepopularitasan seorang artis itu tidak akan selalu ada di puncaknya atau selalu tidak ada di atasnya. Dari generasi-generasi penerusnya itu pasti akan berganti lagi, berganti lagi, menggantikan artis-artis yang sebelumnya. Maka dari itu, seorang artis tidak bisa mengandalkan satu pemasukan materi dari dunia hiburan yang dia jalani saja. Maka banyak artis yang juga selain di dunia hiburan dia menjalankan bisnisnya. Keterlibatan para artis ini juga sangat beragam dengan bisnisnya. Ada yang hanya menjadi investor saja, atau ada juga yang part-time, jadi di tengah-tengah kesibukannya dia juga masih bisa mengelola bisnisnya. Atau yang sudah retired dari dunia hiburan, kemudian berfokus dan full-time di bisnisnya. Jatuhnya pilihan para artis ini, memilih bisnis event organizer ini juga sangat beragam. Ada yang mulai coba-coba, ada yang ajakan dari temannya, ada juga yang kecemplung, atau ada juga yang memang benar-benar ditekuni bisnis ini dari awal. Sekarang kita bahas siapa saja artis-artis yang menjalankan bisnis event organizer. Nama pertama adalah Helmi Yahya. Siapa yang gak kenal beliau? Julukannya Raja Kuis Indonesia. Banyak kuis-kuis di Indonesia, itu lahir atas kejeniusan beliau. Ada juga kuis-kuis yang dari luar negeri, diadaptasi, dan sampai bisa kita saksikan di televisi Republik Indonesia. Itu atas campur tangannya Bapak Helmi Yahya. Di balik suksesnya beliau di acara stasiun TV di Republik Indonesia, beliau ternyata punya I.O. Nama I.O-nya adalah Emporium Indonesia. Ternyata event organizer yang beliau ini buat, sangat luar biasa besar. Nah, pemilikan dari Emporium Indonesia ini, Pak Helmi Yahya adalah sebagai chairman. Nah, jenis event organizer-nya adalah ceremonial event. Ini adalah beberapa deretan-deretan event organizer, atau beberapa deretan event, yang beliau create. Luar biasa. Ini adalah ajang yang spektakuler besarnya, dan kita tidak tahu bahwa I.O. yang menangani adalah event organizer milik Helmi Yahya. Nama yang kedua adalah Ayudhya Pasya. Kalau Ayudhya Pasya, ini sangat terkenal dengan dunia perannya. Dia menggeluti seni peran. Nah, yang dia jalani itu adalah seni peran di sinetron. Kemudian ada juga ternyata dia adalah pemain film dan pemain teater. Nah, ternyata Ayudhya Pasya ini punya event organizer yang dia geluti. Nama I.O. nya adalah Gataya. Ayudhya Pasya bertindak sebagai founder dan presiden director di event organizer Gataya. Jenis I.O. nya ini adalah MICE, kemudian ada Corporate Event, ada Activation, dan Arts Event. Seperti pameran-pameran busana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa event yang pernah diselenggarakan. Event-nya adalah Fit Expo and Sundown Run 2019. Ada BRI Prioritas Soha Karya Borobudu 2018 dengan tema Indonesia berkain. Dan ada Gigi Malk Urban Geeks tahun 2016. Gataya ini ternyata juga banyak banget setelah kita review, dia menjalankan event-event yang ada di Corporate. Dan Mahesa dengan Gataya pernah satu panggung dalam tender di Corporate. Yang menang Mahesa sih. Oke, next. Berikutnya adalah Bang Narji. Bang Narji ini adalah seorang artis yang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Talentannya luar biasa. Beliau mulai dari komedian, kemudian aktor, pemain sinetron. Beliau juga membuat sebuah grup. Dan kemudian dia juga presenter di acara-acara TV nasional yang sangat terkenal. Setelah kita riset, ada juga pemerintahan yang menyebutkan bahwa Bang Narji ini punya event organizer yang dia jalani bisnisnya. Jadi menjalankan bisnis event organizer ini. Memang baru berdiri tahun 2015. Namanya adalah PT. 8 Peribumi Mandiri. Beliau sebagai owner atau pemilik dari perusahaan tersebut. Jenis EO-nya ini adalah exhibition dan juga government event. Ada beberapa event yang sudah diselenggarakan. Yang pertama adalah pasar kita Jamstown Fair tahun 2015. Meng-create juga event pemecah rekor muri dodol terpanjang di Indonesia tahun 2015. Ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Tangerang Selatan. Dan ada juga ulang tahun kota Tangerang Selatan. Nama yang berikutnya adalah Rina Gunawan. Nah Rina Gunawan di awal karirnya dia ini adalah sebagai penyanyi. Kemudian terkenalnya dari presenter. Dari presenter ini juga pernah menjalankan beberapa sinetron-sinetron. Selepas dari dunia hiburan, Rina Gunawan ini ternyata fokus di usaha. Usaha yang dijalankan adalah event organizer dengan spesifikasi wedding organizer. Wedding organizer-nya ini ternyata sangat besar banget. Ini banyak banget para artis yang menggunakan jasa wedding organizer-nya dari Rina Gunawan. Nama I.O. nya itu adalah 9HN Production. Kayaknya sih spellingnya 9HN ya. Production or something lah. Pokoknya tulisannya 9HN Production. Rina Gunawan sebagai owner di I.O. ini. Jenis I.O. nya yang lebih dominan ini adalah wedding organizer dan party planner. Untuk khususnya kids party atau untuk party-party seperti ulang tahun 1721 dan lain sebagainya. Nah, event yang pernah diselenggarakan ini juga sangat banyak kita lihat dengan nama-nama artis terkenal juga. Di antaranya adalah pernikahan Pekopatrio, ada pernikahan Usi Sulis Tiawati, ada pernikahan Bunga Citra Lestari dan Astra Sinclair. Ini juga di-arrange oleh wedding organizer 9HN Production milik dari Rina Gunawan. Artis yang berikutnya yang juga menjalankan bisnis event organizer adalah Indra Bekti. Indra Bekti mengawali karir di industri hiburan itu dari penyiar radio, kemudian menjadi presenter TV, mainkan peran di film layar lebar, dan juga punya single. Artis yang sangat penyerah lebar di luar biasa. Nah, sebenarnya kalau buat Indra Bekti ini dia sudah punya beberapa bisnis yang digalangkan. Ada bisnis fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang dia kolaborasi dengan media, sehingga dia membentuk bisnis event organizer. Nah, nama event organizer-nya itu adalah Winback Organizer. Jadi, si event organizer-nya ini bersifat expo, ada juga yang bersifat event media, dan expo. Nah, dari catatan gue, ini event yang pernah dijalankan adalah Muslim Concept DFX Sudirman, dan charity event, yaitu Nusa Tenggara Timur dalam acara yang bertajuk Market Story Tropical Experience. Yang berikutnya adalah Handika Pratama. Handika Pratama ini memulai karir di industri hiburan dengan membintangi sejumlah iklan di TV. Kemudian main sinetron, kemudian main film, lalu merambah ke dunia tarik suara, menjadi penyanyi solo. Kalau menurut gue, event organizer yang dijalankan oleh Handika Pratama ini cukup konsisten. Nama I.O. nya adalah Cikara Event Organizer. Cikara Event Organizer ini Handika Pratama sebagai direktur utamanya. Direktur utamanya. Mantap. Kemudian jenis I.O. yang digeluti ini, ini lebih banyak dengan industri musik. Jadi, sebagai penyalur musik itu sendiri, mengarrange promo tour, termasuk juga musik konser. Nah, kenapa yang tadi saya bilang cukup konsisten? Karena Cikara Event Organizer ini melahirkan event yang namanya adalah Friday Fusion. Ini Friday Fusion adalah event konser musik yang diadakan di mall. Jalannya sangat konsisten. Ini lama banget dan dengan artis-artis yang sangat ternama di Indonesia. Selain dari Friday Fusion, Cikara Event Organizer ini juga sering berkolaborasi dengan I.O. yang lain untuk menciptakan konser-konser yang skalanya juga lumayan gede. Event organizer dari Cikara ini juga melahirkan adalah Jakarta Kizuna Ekiden Run tahun 2019. Jadi, untuk Cikara Event Organizer ini luar biasa. Dan menurut cerita dari Handicap Pratama, ini adalah bisnis yang sudah digelutinya sejak lama. Jadi, bukan instan dia jadi pemain sinetron kemudian buka, tapi dia sudah menggeluti event organizer ini sejak lama. Nah, artis yang berikutnya, ini pasti lo semua udah pada kenal. Namanya Daniel Mananta. Daniel Mananta ini memulai karirnya dengan VJ, kemudian jadi presenter. Pernah juga merambah ke dunia acting, film layar lebar, dan pemain sinetron. Dan juga yang sangat terkenal adalah menjadi presenter di acara Indonesian Idol. Memilih! Kita tahu bersama bahwa Daniel Mananta itu juga sudah merambah bisnis di clothing line. Sangat terkenal sekali. Damn, I love Indonesia. Itu adalah brand clothing line yang milik Daniel Mananta. Itu sudah sejak lama sampai sekarang. Brandnya keren banget. Clothing line-nya itu juga keren banget. Hasil karyanya juga keren banget dari bisnis itu. Dan bisnisnya masih jalan sampai sekarang. Itu menandakan bahwa Daniel Mananta secara sense of business, dia punya intuisi untuk bisnis dengan sangat konsisten. Yang berikutnya akhirnya dia mau melebarkan sayapnya bukan hanya di brand clothing line, tapi masuk juga ke dunia event organizer. Dia kolaborasi sama beberapa temen-temennya. Nama event organizer adalah Dam King. Tentu saja. Jadi gak ala jauh-jauh juga dari brand yang sudah dia bentuk, sudah punya nama. Ya buat apalagi dia coba cari nama baru yang akhirnya harus bikin awareness lagi untuk menggaungkan namanya. Tapi ini enggak. Dia tetap dengan menggunakan nama Dam King. Nah, sebagai apa? Dari Daniel Mananta di event organizer ini, dia sebagai founder dan komisioner. Untuk jenis EO-nya, EO event yang digarap itu adalah corporate event dan activation. Event yang pernah diselenggarakan di Dam Inc. adalah Canline Squatum, Twitter Ramadan tahun 2020, digital base, Tourism Australia Travel Fair, dan ada juga untuk event corporate Castle United Fair. Nah, yang berikutnya adalah Tekuzaki. Lahir di Bandung, Jawa Barat tahun 1983. Ini adalah artis sinetron Indonesia. Dia memulai karirnya dengan model, kemudian merambah ke dunia seni peran untuk memerangkan beberapa sinetron-sinetron. Ganteng, bro. Sudah pasti bisa jadi artis sinetron. Bisnis event organizer yang dijalankan oleh Tekuzaki, ini ternyata besar juga event-nya. Nama EO-nya adalah Friends Entertainment. Tekuzaki adalah sebagai founder dan CEO di Friends Entertainment ini. Jenis EO-nya adalah corporate event, activation, dan lain-lain. Event yang pernah diselenggarakan dari Friends Entertainment, ini adalah BUMN hadir untuk negeri. Ini event yang gede banget. Diinisiasi oleh Pertamina, tapi dibuat untuk BUMN hadir untuk negeri. Pesertanya 4.500 orang. Ini eventnya gede banget. Bayangin, Tekuzaki bisa meng-arrange oleh Friends Entertainment, event sebesar sekali ini. Mantap, betul. Pertamina event, ada beberapa event-event Pertamina yang sudah di-arrange oleh Friends Entertainment. PTSMN dan Pro Telindo Family Day, ini berarti adalah family gathering-nya dari PTSMN. Dan lain-lain sebagainya, ini juga cukup banyak. Sekali lagi nama EO-nya adalah Friends Entertainment. Nah berikutnya, artis yang juga menjalankan event organizer adalah Alexandra Gotardo. Cantik, model, pemain sinetron, main film. Keren. Alexandra Gotardo, ini merambah ke business event organizer dengan spesifikasi wedding organizer. Sama seperti Rina Gunawan. Rintisan wedding organizer ini namanya adalah Reksa Wedding Planner. Base-nya ini masih ada di Bali. Belum ada, sampai dengan saat ini, belum ada di Jakarta atau di kota-kota lain. Base-nya ada di Bali, meng-arrange wedding-wedding yang diadakan di Bali. Bisa dibayangin. Dari pernyataannya, Alexandra Gotardo masih harus bolak-balik Jakarta-Bali, Jakarta-Bali untuk meng-arrange langsung atau meng-handle langsung wedding yang sudah dijalaninya oleh dia. Keren banget. Alexandra Gotardo sebagai owner di Reksa Wedding Planner. Jenis UO-nya tentu saja wedding planner atau wedding organizer. Wedding yang pernah dijalankan di wedding organizer Reksa Wedding Planner ini adalah anniversary ke-6 BCL dan Ashra Sinclair. Nama lain pemilik bisnis event organizer adalah Indra Brasko. Indra Brasko ini lahir tahun 1974 di Malang. Merupakan suami dari Mona Ratuliu. Dia banyak memainkan seni-seni peran di beberapa film. Sekarang dia fokus di bisnisnya sendiri. Nama event organizer yang dibuat oleh Indra Brasko adalah Inc. Production. Inc. Production ini pada dasarnya bukan cuma event organizer. Dia adalah talent management dan beberapa bisnis turunan lainnya. Tapi salah satunya adalah event organizer. Beliau sebagai president director di Inc. Production. Jenis event organizer yang di-create adalah corporate event, activation, dan lain-lain. Event yang pernah diselenggarakan ini juga cukup beragam. Kalau menurut saya ini juga event-event dengan skala yang lumayan besar juga di-arrange oleh Inc. Production ini. Ada Prenagen Education Journey tahun 2016. Ini sepertinya berkala. 2 tahun di jalankan berturut-turut oleh Inc. Production. Kemudian ada hoodnya Telkomsel yang ke-70. Kalau dilihat ini eventnya juga gede banget. Terakhir ada kualis launching dan peresmian laboratorium 150 HP. Nah, jadi event-event yang dikelola oleh Inc. Production ini adalah dengan jenis spesifikasi event corporate. Itulah beberapa deret nama artis ternama yang memiliki bisnis atau menjalankan bisnis event organizing. Kalau di-riset-riset lagi, sebenarnya banyak para artis lain yang memiliki bisnis event organizer. Di antaranya ada Alin dan Seiji, ada Asmiranda, Maya Bella, Dian Hitami, dan ada Afghan juga. Kalau Afghan ini bisnis keluarga sebenarnya. Tapi, nama-nama tersebut ini sebenarnya di luar dari yang gue sebutin ini pasti banyak. Nah, kenapa mereka mau menjalankan bisnis event organizer? Karena pada dasarnya event organizer ini sangat menarik dan tentu saja punya keuntungan yang juga cukup bisa dibilang besar. Kesimpulan dari gue, kenapa mereka mau menjalankan bisnis event organizer? Karena event organizer itu pada dasarnya mudah. Bisa dijalankan koleksi apa saja dan punya keuntungan, potensi keuntungan yang juga cukup besar. Bahkan ada beberapa artis yang rela membagi waktunya atau membagi paruh waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk menjalankan bisnis event organizer-nya. Terlebih, karena event organizer itu seru. Oke, demikian dulu ulasan gue kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan video gue yang berikutnya. So, keep your mind creative. Wassalamualaikum, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax